Kecelakaan lalu lintas juga terjadi di jalur pantura Probolinggo Jawa Timur pada Senin sore. Sebuah truk fuso menghantam tukang becak yang sedang menunggu penumpang. Akibatnya korban kritis sehingga harus dilarikan ke rumah sakit terdekat. Nahas menimpa Ali Mudin, tukang becak asal kelurahan patokan Kecamatan Keraksaan, Kabupaten Probolinggo Jawa Timur. Pria berusia 47 tahun ini harus dilarikan ke rumah sakit Walio Jati Keraksaan karena kondisinya kritis. Ali Mudin menjadi korban tabrak lari di pinggir ruas jalur pantura Keraksaan. Kecelakaan bermula ketika Ali Mudin tengah menunggu penumpang di atas becaknya. Namun tiba-tiba dari arah barat melaju sebuah truk fuso bermuatan kentang yang dikemudikan oleh Verdiansa asal Pekalongan. Diduga sopir truk fuso mengantuk sehingga menabrak korban. Sopir truk sempat melarikan diri sebelum akhirnya ditangkap. Dari truk fuso itu berjalan di daerah barat, sedangkan becaknya parkir di pepi jalan. Namun untuk pastinya masih kita dalam. Ibu dari warga memang tak berlari. Cuman kami tadi sedang dengan sopirnya, bahwa sopirnya mengatakan untuk mencari parkir atau lahannya lebih luas. Karena di sekitar TKP lahannya sempat. Polisi telah menahan sopir dan mengamankan truk fuso untuk penyelidikan lebih lanjut. Babul Arifandi, Kompas TV, Probolinggu, Jawa Timur.